Halo sobat calon guru sopannya pada video ini kita kembali akan memberikan tutorial terkait tentang laptop dan juga proyektor ya karena pada video sebelumnya itu masih banyak banget teman-teman yang bertanya mengalami berbagai macam kendala ketika ingin presentasi atau mungkin ingin menayangkan apa yang ada di laptopnya menuju ke proyektor ya untuk orang banyak teman-teman ya entah itu mengajar atau mungkin juga seminar atau mungkin apa nah kira-kira langkah-langkahnya seperti apa nanti silahkan teman-teman diikuti dari awal sampai akhir ya nanti kita berikan tutorial lengkap untuk menyambungkan atau menghubungkan antara laptop menuju ke proyektor nah selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru silahkan klik tombol subscribe ya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman gak akan ketinggalan informasi oke teman-teman disini kita menggunakan proyektor yang ini ini adalah proyektor yang paling umum ya yang sangat general antara penggunaan maupun juga modelnya oke disini kita lepaskan dulu ya untuk isinya dari proyektor ini oh ya disini kita juga disupport oleh tim IT kita yaitu mas rahmat oke pertama-tama ini proyektor ya ini keluarkan dulu ya ini kita keluarkan dulu kita taruh disini teman-teman nah ini kemudian disini kita ambil beberapa kabel yang ada tentunya ketika teman-teman disini membeli proyektor ini adalah kalian mendapatkan berbagai macam kabel aksesoris ya nah disini coba kita lihat inilah untuk kabel pengisi daya penghubung daya antara ini antara stop kontak dengan proyektornya oke disini kita sambungkan dulu yang ini nanti ini belakangan ya jangan sampai kebalik dan ini kita sambungnya kesini ini kan untuk colokannya ini tiga lubang ya ini kan juga nah ini kita masukkan teman-teman gini kita masukkan klak gitu ya sampai disini nah ini sampai mentok ya nah ini pastikan saya mentok setelah itu disini kita colokkan ketika listriknya nanti nyambung maka disini otomatis akan bisa ada lampu indikatornya ya oke kita sambungkan oke udah ya power nyala oke power nyala nah berikutnya disini kita ambil kabel penghubung dari yang nanti akan menghubungkan antara laptop dengan ini dengan proyektornya ya dan kabelnya ini oke untuk kabelnya adalah yang ini nah biasanya disini teman-teman akan ada dua varian untuk nanti menghubungkan kalau misalkan ini ini adalah type C ya type C OTG itu adalah kalian bisa masukkan ini kan ada ya tapi kita gak pakai ini saya lebih suka pakai yang yang ini ya ini adalah HDMI nah ini kita bisa pasang dulu ya dan ini kita pasangnya itu adalah disini jadi disini yang bagian ini ya bukan yang disini tapi ini kita masukkan kalau misalkan disini lubangnya menjorok ke dalam ini juga kita cari yang lanangannya menjorok ini juga ya ke dalam jadi kita gini kita masukkan nah setelah dimasukkan supaya disini nanti gak goyah ya maka sebaiknya ini diputer ya untuk mengunci ya supaya nanti gambarnya juga stabil nah ini kita gak terlalu kenceng gak apa yang penting disini bisa bisa kuat ya nah itu oke disini kita sudah masukkan berikutnya disini kita sambungkan untuk yang di bagian ini HDMI nya ya oke inilah tutorial cara menghubungkan antara laptop dengan LCD proyektor oke nah ini kita sambungkan dengan HDMI yang tadi yang ini ya kalau misalkan dari bawaan teman-teman gak ada ini teman-teman bisa beli di toko komputer ya kalau misalkan kalian malas ke toko komputer ingin beli ini maka sudah saya sediakan di keranjang kuning silahkan kalian pilih saja termasuk disini di pojok kiri bawah itu kalau kalian ingin laptop yang seperti ini juga ada proyektor kabel HDMI dan juga alat pendukung lainnya sehingga nanti kalian bisa memiliki perangkat yang setidaknya sama dengan saya kemudian disini kita juga perhatikan untuk memasukkannya ini adalah untuk menjorok ke dalam ya kan ini juga kita cari yang menjorok ke dalam perhatikan gini ya kan gini kemudian kita masukkan gini oke klik udah udah kita masukkan kemudian sebaiknya juga kita ini putar biar kuat ya nah ini biar nanti gak goyah juga oke sudah oke fix ya disini dari sumber daya ini juga sudah masuk sehingga disini indikatornya ada lampu indikator yang nyala kemudian berikutnya disini sudah kita hubungkan nah kemudian ini ini kita hubungkan yaitu kesini oke ini lubangnya ini ya nah ini lubangnya yang sesuai ini yang ini kita masukkan klik gitu oh ya jangan lupa kalau misalkan disini ada ini ya penutup ini kalian buka nah seperti ini kemudian teman-teman dinyalakan untuk menyalakannya sendiri supaya ini kita sambung kita cabut dulu supaya nanti ada pembeda nah disini kita nyalakan dulu nanti akan menyerot ke sana oke kita ini ada tombol ini ya ini kan belum nyala nih ya kan belum nyala ini ada tombol power ini kita klik satu kali ya kan sudah berwarna biru kemudian nah disini sudah mulai ini disana gak kita sediakan layar ya karena layarnya jauh disana jadi yang jelas disini yang penting bisa gitu aja dulu oke sudah masuk ya oke ini coba kita sorotkan ke sana nanti akan kelihatan ya coba kita tunggu dulu oke disana sudah nah itu sudah mulai ada ya sudah mulai masuk oke nah disana agak samar-samar karena disana terang banget ya ininya nah ini untuk mengatur ini supaya kontrasnya dan nanti tampilannya bisa bagus ini kita puter-puter ini ya nah ini kalau misalkan kita puter ini kan nanti akan kelihatan teman-teman disana ini sambil saya puter ya nah ini oke ini kemudian ini jadi ada dua dua puteran ya bisa ini pokoknya diatur saja diatur yang terbaik ya ini adalah seperti ini mungkin seperti ini oke nah itu nah lantas bagaimana cara menghubungkan dengan laptop nah tentunya disini kita sambungkan ya nah ini kita sambungkan iya kan sambungkan ke lubangnya oke disambungkan oke sudah kemudian kita tinggal tunggu saja signal processing nah sekarang sudah tampil teman-teman ya ini jadi sekarang apa yang ada di laptop kita ini sudah muncul pada layar LCD proyektor nah tentunya ini suatu hal yang sangat penting untuk teman-teman ketahui entah sebagai guru atau mungkin sebagai apapun ya karena tentunya salah satu teknologi yang wajib kita pahami ya oke mungkin sampai sini dulu teman-teman ya terkait tentang peralatan-peralatan yang saya pakai ini silahkan cek saja di keranjang pojok kiri bawah atau deskripsi demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati